Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak D untuk kesempatan kali ini Pak D ingin membahas soal pas ya pelajaran matematika kelas 4 langsung kita meneguh juga TKP sebelum menonton video ini tombol subscribe dan tombol notifikasinya tahu video-video terbaru di akun ini terima selanjutnya ubahlah 58 per 8 ke pecahan campuran Oke caranya 50 kita bagi dengan progabit 54 dibagi 8 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 50 54 adalah 6 6 8 48 54 dikurangi 48 adalah 6 6 per 8 kita sederhanakan jadi jawabannya adalah 6 per 8 dibagi sama-sama saya bagi 2 berarti 3 per 4 jawabannya adalah 6 3 per 4 jadi jawabannya adalah yang B nomor 12 diubahlah kepecahan desimal 1 per berubah 1 per 4 dengan cara progabit bisa ya berarti 1 dibagi 4 karena tidak bisa maka tambahin 0 yang atas juga kita kasih 0 koma berarti 10 dibagi 4 dapat 2 ya 2 kali 48 kemudian 10 kurangi 8 ada 2 tambahin kemudian 10 lagi 20 bagi 4 berarti 5 sama jadi hasilnya adalah 0,25 jadi jawabannya adalah yang B tentukan hasil 1 per 6 ditambah 5 per 6 dikurangin 2 per 3 nah karena ini penjumlahan dan pengurangan kita kita samakan dulu ya 2 per 3 berarti menjadi 4 per 6 ya oke berarti kita hitung sekarang 1 tambah 5 adalah 6 6 dikurangi 4 berarti 2 berarti 2 per 6 2 dibagi 2 dapat 1 6 bagi 2 dapat 3 jawabannya adalah 1 per 3 jadi yang B berikutnya nomor 14 urutkan percana berikut dari yang terkecil 5 per 6 2 per 3 dan 1 per 2 kita lihat sekarang eh menyebutnya atau kita atau kita bakal desimal 6 kita ubah kita masih ke desimal ya berarti 5 per 6 berarti 5 per 6 itu adalah 0,8 kemudian oke untuk menghitungnya disini benar-benar 50 dibagi 6 dapat 8 ya kita tulis 8 kemudian 20 dibagi 3 itu dapat 20 dibagi 3 itu dapat 6 karena kalau 7 kurang kemudian 10 bagi 2 dapat 5 karena diikuti dari yang terkecil berarti disini adalah dari 0,5 kemudian 0,6 dan 0,8 berarti urutannya adalah yang C untuk nomor 15 sangat mudah karena disini adalah penjumlahan dan pengurahan pecahan biasa 1250 ditambah 450 dikurangi 1550 ya hasilnya adalah 0 0,917 ini hampir sama dengan soal yang tadi jadi hasilnya disini adalah yang A 150 kemudian 16 ada pembagian di dalam kurung maka kita kerjakan terlebih dahulu kemudian baru dikalikan 84 dibagi 12 berarti 12 kali berapa yang hasilnya di 84 sepertinya ini dikali 7 2 kali 7 kan 14 ya 12 dikali 7 hasilnya adalah yang B selanjutnya nomor 17 faktor prima dari 27 adalah nah faktor 27 nya itu adalah faktornya itu adalah 1 kali 27 3 kali 9 ya yang bisa prima bilang prima dan hanya 3 saja karena 9 bukan bilang prima jadi jawabannya yang C kemudian nomor 18 FPP dari 8 dan 12 kita tulis 8 bagi 2 dapat 4 4 bagi 2 dapat 2 maka 2 pangkat 3 kemudian 24 bagi 2 dapat 6 bagi 2 dapat 3 faktorisasi primanya 8 sama dengan 2 pangkat 3 dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kalau FPP berarti kita cari faktornya angka yang sama itu yang pangkat kecil 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4 maka jawabannya adalah yang B oke demikian soal pembahasan kali ini mudah-mudahan membuat manfaat bagi kita semuanya untuk kalau ada yang mau tanyakan silahkan di tanyakan di kolom komentar ada kurang lebihnya Pak Tim mohon maaf jangan lupa untuk dibagikan ke sosial media kalian agar ini menjadi amal jariah kita semua sekolah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye demikian yang saya sampaikan sekian semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk subscribe like dan share dari ekobudara.com assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati